Kita kerja, kalau pendapat aku sebenarnya karena saya pengusaha juga saya ngeliat disitu sebenarnya gak 100% buruk baru pasal 5, pasal 6 udah ada typo-typonya udah ada salah-salahnya yang cukup fatal dan memang ada teori-teori konspirasi yang mengatakan memang sengaja dibuat ada 3 versi siap dan ending go, salam bengis jadi salam bengis itu totalitas ini siapa nih? saya, siapa saya? jadi ini, ada yang punya ini nih jadi boleh gak perkedalan? boleh, boleh nama, lahir dimana, secara singkat siap, nama saya sebutannya RDP Rahmat Dibu Tranto pastinya anak kedua ya sekarang kerjaan saya ngurusin segala urusan tentang hukum orang yang gak salah pun kita hukum juga gitu terus sekolahnya dimana? sekolahnya ada di Jakarta sama Depo di Senen sama di Beji lah gitu mahasiswa kita ada ribuan saat ini kita juga punya banyak beasiswa tahun ini kita mau buka beasiswa untuk seribu orang untuk kuliah hukum gitu oh, jadi punya school of law juga jadi memang lulusannya hukum lulusannya hanya hukum kalau gak hukum, dihukum kita jadi berkutat di dunia hukum-menghukum hukum-menghukum oke, terus kita kan kenalkan di HIPMI yes gimana sih waktu masuk HIPMI terus karirnya gimana sekarang dimana terus support caketum siapa? waduh, ini sensitif ini tapi sebenernya musda jadi gak sih itu? jadi jadi aman online apa offline nih? saya gak ngerti yang penting sekarang masih ketum nih oh gitu udah matika belum diganti-ganti iya, iya, iya perpanjangan perpanjangan terus iya, iya, iya kalau saya sih sebenernya mendukung seluruh pilihan ketum-ketum yang maju lah saya yakin yang terbaik yang akan jadi untuk HIPMI udah cocok diplomatis loh cocok jadi masuk HIPMI sendiri atau ada yang ngajak atau rekomendasi? saya ada yang ngajak siapa yang ngajak? namanya Akmal salah satu member di Jakpus juga gitu dia yang bawa saya dikenal juga sama Bang Ajib dulu jadi yaudah akhirnya belajar deh di HIPMI jadi angkatan berapa di HIPMI? 2016 2016 oh lumayan lama juga ya? lumayan lama sekarang ini sebenernya jabatan saya jadi ketua bidang 8 untuk UKM, startup, dan kooperasi oh cocok sama apa yang kamu usahat sekarang ya? betul bener gak? alhamdulillah terus kok bisa kepikiran startup ini gimana sih? terus kamu pilih namanya itu gimana? apakah dengan meditasi atau ada ide-ide? karena kalau nama itu kan sesuatu yang sangat sakral sakral menurut saya termasuk luku bisa gak jelasin? bisa banget jadi sebenernya Tom ini yang menarik saya tuh bikin usaha ini itu gara-gara masuk HIPMI awalnya terus ngeliat banyak UMKM-UMKM yang pada kebingungan mengenai legalitas mereka tau tuh saya waktu itu kerja di law firm saya pulang dari Rusia waktu itu saya habis satu setengah tahun di St. Petersburg saya pulang ke Indonesia kerja di law firm pas saya di law firm orang banyak yang nanya ke saya mat ini ngurusin PT gimana sih? mat gue ada konflik nih sama temen gue ini gimana ya? akhirnya kita bikin aja platform digital supaya orang bisa nanya kapan aja bebas dimana aja jadi orang gak harus datang ke kantor law firm gedongan gak harus datang ke kantor notaris yang resmi mereka bisa curhat masalah hukum di tahun 2016 via Instagram via WA telponan kapan aja dan gak berbayar nah ini padahal kan waktu itu law firm itu di charge-nya per jam kok jadi ya orang harus bayar ratusan dolar atau bahkan puluhan dolar hanya untuk ngobrol masalah hukum tapi dengan adanya legal go gratis serius itu gratis serius mau konsultasinya serius sedalam apapun saya denger kamu kuliah di Rusia ya sempet di Rusia gak kok bisa nyasar ke Rusia gimana ceritanya itu no ya nizna you wah itu bahasa Rusia artinya saya gak tau gitu serius gak tau gak tau kita dapet beasiswa oh beasiswa dari Pak Putin dapet beasiswa dari Pak Putin yaudah kita terbang kesana jadi bisa ngomong Rusia apakah punya cewek Rusia jaman itu ada cucut itu artinya ada ada tapi sedikit-sedikit lah tapi sekarang kita kembali ke produk lokal cintai produk lokal hebat ya maksudnya bisa ngomong Rusia ternyata itu padahal susah sekali loh bahasa itu ya memang saya juga hampir nangis-nangis sama Muntah Kuning saat belajar waktu itu setahun belajar oke tadi kan dapet ide itu waktu udah bergabung jadi bergabung dengan itu tidak ada ruginya ya gak ada ruginya malah balik modal luar biasa oke nanti ngomong gratis terus kamu ngomong balik modal ini dua hal yang berbeda dan dapet duitnya dari mana dapet duitnya legal go kita kan saat jasa kita tuh ada pendirian PT bikinin perjanjian konsultasi semua 100% gratis tapi ketika ada urusan terkait biaya notaris atau pajak dari negara pasti itu akan di charge ke klien oh iya jelas gak mungkin gratis kayak gitu betul oke baik lagi kalau logo dapetnya dari mana logo logo itu karena coba kalau liat huruf G nya itu ada kayak semacam kunci nah itu artinya kita menganggap hukum itu adalah kunci untuk bisnis kita agar aman dan nyaman mantap dong mantap kali ini ini emang kalau ngomong sama orang hukum ini bisa kalah terus kita luar biasa nih oke terus kalau yang Iblam School of Law ini kalau Iblam apa ini Iblam ini sekilas seperti prisai artinya pendidikan hukum itu adalah prisai untuk melawan kebodohan dan kerugian dan ketidakadilan di Indonesia dan dunia oh antara sensitif kalau saya bahas Indonesia panas panas ya jangan jangan ya oke sekarang memang berarti bisnisnya di seputaran hukum nah startup ini kan dari 2016 sekarang udah berapa karyawan terus udah berapa banyak klien-klien yang datang ke Legal Go oke kalau klien-klien sih kita alhamdulillah hampir puluhan ribu kalau klien mulai dari yang berbayar dan yang tidak berbayar ya tapi kalau karyawan kita tetap stay small di bawah 5 orang tapi mitra-mitra kita yang banyak mulai dari rekanan lawyer rekanan notaris yang tersebar di Indonesia jadi adik saya bisa jadi rekanan kamu juga ya siap kebenaran notaris juga itu siap luar biasa terus selain case-case notaris yang banyak ditanganin di Legal Go itu apa yang sering nah yang sering itu mulai dari pendirian PT orang konsultasi mengenai perjanjian daftarin merek kasus-kasus haki sampai yang sekarang pas masalah pandemi kita launching produk baru namanya somasi.id nah itu kerjaannya kita mensomasi orang lain dan juga ngebantin orang yang kena somasi jadi itu gratis ada jasanya konsultasinya semua gratis tapi kalau udah buat paper ya bayar loh bayar tapi tenang aja kita tuh punya 4 paket paket termurah kita dari 50 ribu jadi sekarang everyone can somasi orang lain dengan harga 50 ribu bisa itu bisa jadi somasi udah launching udah pas lagi pandemi lagi orang krisis banyak yang di PHK banyak yang minta cerai yaudah yuk cerai yuk gitu jangan-jangan saya gak promosi jadi idenya itu muncul karena pandemi banyak orang kasus-kasus gaji gak dibayar itu muncul disitu jadi setiap masalah justru muncul ide-ide baru yes disitulah ada opportunity kalau perusahaannya Kobas gimana apa ada yang kena PHK atau kena masalah saat ini belum wah luar biasa ya berarti tapi kita ada pengurangan dalam hati yang kerjanya gak maksimal ya kita kurangin karena memang bukan karena bukan karena di PHK karena performannya memang tidak achieve sebagai sales ya kita gak bisa lanjut even gak pandemi pun kita juga gak perpanjang ada gak yang minta tolong masalah perceraian di Somasi.id saat ini sorry to say but it's a lot banyak banget mas curhatin suaminya curhatin selingkuhan suaminya gitu ya itu banyak sekali jadi gak masuk Somasi.id lagi jadi curhat.id juga jadi masalah-masalah itu kan konsultasi berbayar bisa juga itu ya bisa juga bahkan beberapa klien saya yang menyarankan Somasi.id ganti aja menjadi ayu cerai.id gitu aduh bahaya ini jadi nanti bisa berkolaborasi dengan lindu ayutaaruf.com nanti saya ceraiin tarufnya dilindung langsung nyambung API ke Somasi.id kalau ada masalah ada masalah betul oke selama startup ini berarti udah untung Alhamdulillah kita fokusnya memang di sustainability kok gitu kita fokus bagaimana bisa making profit gitu biar bisa sustain apakah udah ada private equity ataupun pemodal yang sudah mulai ngincar lirik-lirik ya sebenernya sudah ada yang lirik-lirik tapi kita masih ngehold dan kita adanya angel investor aja angel investor ada udah masuk sudah sudah masuk dari 2016 ada 2017 ada luar biasa ya sekarang ternyata ya Alhamdulillah jadi startup itu memang gak segampang itu tapi memang hoki-hokian juga ya yes betul betul banget saya mau lihat jadi apakah ada kompetitor di Legal and Good Legal Goon kompetitornya pemainnya sih lumayan banyak saat ini sekarang kita juga ada asosiasinya namanya IR lah Indonesian RegTech Legal Tech Association disitu saya sebagai wakil ketua dan rata-rata pemain di dalamnya ya Legal Tech Startup gitu ada yang bergerak di Legal and Tax ada yang bergerak di bidang regulatory compliance dan lain sebagainya oke kalau startup itu kan pasti sama antara Legal Goon dengan kompetitor apa yang membedakan Legal Goon dengan kompetitor lainnya harus memilih Legal Goon kita fokusnya pada user friendly itu yang pertama dan kita benar-benar menyesuaikan dengan kebutuhan si klien kita tidak memiliki sistem yang sangat kaku dimana klien itu hanya bisa konsul via aplikasi saja tapi kita buka benar-benar channel untuk curhatnya mereka secara hukum dimana aja dan kita itu mungkin salah satu pemain yang masih ada yang namanya offline consultation biasanya kalau udah startup yang apalagi di invest gede di bidang Legal Tech mereka udah gak mau yang namanya offline meeting kalau kita masih melakukan offline meeting jadi kita lebih pendekatan humanisnya masih kental banget lah karena kita percaya sebenarnya masalah hukum itu harus membangun trust yang dari hati ke hati dan itu perlu ketemu dan sentuhan tapi memang benar kalau di Indonesia tidak akan bisa lepas dari ketemu karena kalau kita meeting Zoom online itu beda dengan kita lihat langsung ya benar gak? benar-benar banget oke kalau masalah haki itu juga menanganin juga gak? iya kita nanganin mulai dari pendaftaran sampai kalau ada konflik rebutan merek ya kita nanganin sampai mediasinya juga gitu oke saya mau tanya saya kan punya Beren Rajasi oke oke Rajasi itu didaftarkan di kategori 35 dan 43 oke oke tiba-tiba itu misalnya tanggal 1 Januari oke ya kan saya daftarkan terus tiba-tiba tanggal 5 Januari itu ada juga mendaftarkan Rajasi Suka oke tapi dia gak di 43 tapi di 35 nya oke ya kan terus dia daftar lagi yang 43 itu mungkin di tanggal 10 nah itu seharusnya masih bisa bertarung apa yang harusnya saya somasi dia oke jadi sebenarnya rezim masalah pendaftaran merek di Indonesia itu adalah first to file yang pertama kalian daftarin dia yang memiliki sebenarnya kok bas gak perlu mensomasi pihak lawan kalau gak ada masalah hukum yang sudah terjadi misalnya mereka logonya mirip banget nih dan daftarnya bener-bener setelah kobas dan mereka udah jalan operasional nah itu you somasi gak apa-apa karena dia udah bisa ngikutin walaupun dasarnya masih bukti pendaftaran tapi dalam pendapat saya itu tuh udah 70% lah keabsahan kepemilikannya memang kalau daftar merek itu pengesahannya kan 24 bulan jadi gak langsung hari ini daftar besok valid milik kita gitu jadi ya ini memang ruangnya masih terbuka tapi seharusnya by law punya kobas lah yang pemiliknya karena first to file oh first to file itu ya jadi oke masuk lagi ke case IMGPREG oke waktu itu kalau dari sisi seorang hukum itu siapa yang seharusnya benar siapa yang salah apakah pernah lihat datanya gak jadi kalau saya kan melihatnya dari putusan pengadilan case IMGPREG B kemarin ya kalau putusan pengadilan udah benar karena putusan pertimbangan hakim adalah yang pertama kali mendaftarkan itu adalah pihak yang IMGPREG itu nah yang geprek punya Bensu itu agak terakhiran memang daftarnya dan ya wajar kalau kalah jadi kalau kita sebagai orang hukum ngeliat ya udah benar pertimbangan hukumnya first to file balik lagi ke situ balik lagi kalau apakah di dunia ini misalnya saya udah daftar dulu oke musuhnya bukan musuh ya orang lain lah ya daftar kelima tiba-tiba karena kenal orang dalam gue menangin dong itu gak bisa ya seharusnya gak bisa gak bisa karena first to file first to file gitu jelas itu ya jadi gak bisa di hukum itu tidak bisa dimain-mainin juga ya gak bisa apalagi untuk masalah merek yang cukup ketat sistemnya gitu ada gak kasus-kasus yang saat ini ditanganin yang aneh atau rumit ada gak yang maksudnya di luar wah gue mesti cek juga nih karena kalau kasus-kasus misalnya pembuatan PT itu kan biasa ada gak ada satu case mungkin yang rumit ataupun makan waktu pikiran gitu oke sebenarnya sih bisa gue bilang tuh agak menyita perhatian publik saat itu dan case-nya udah selesai yaitu waktu saya membantu Mbak Vanessa Angel oh case yang kemarin case Vanessa Angel di Surabaya yang kasus bukan yang kasus narkoba hari ini tapi kasus yang sebelumnya sebelumnya yang terkenal dengan istilah 80 juta nah itu kita bantu Mbak Vanessa Angel saya waktu itu diundang sebagai ahli di persidangan untuk mengatakan bahwa Mbak Vanessa ini sebenarnya ya tidak bersalah gitu loh walaupun saat itu saya mengeluarkan pendapat bukan membela Mbak Vanessa tapi kita menceritakan secara hukum sebenarnya bagaimana kondisi alat bukti yang dipakai oleh jaksa untuk Vanessa ini bisa dipertanggungjawabkan atau enggak dan lain sebagainya kurang lebih begitu dan itu case-nya cukup intriguing banget lah gitu menarik banget karena bayangin sebuah chat WA itu bisa dipakai untuk mengkriminalisasi kita sendiri padahal chat WA itu adalah hubungan yang private yang terjadi misalnya tidak ada unsur pidananya di dalam chatting itu contoh misalnya kobas sama istri pernah enggak kobas sama istri chatting-chatting mesra pernah pernah lah ya mungkin agak-agak berbau seksual dan lain sebagainya suami istri sangat wajar tapi di pandangan penegak hukum chatting yang antara walaupun antara suami istri itu bisa dipidana kalau nyebar menjadi konten pornografi nah ini yang menjadi masalah dan padahal kasus Mbak V waktu itu dia kan didakwa sebagai apa namanya prostitusi online padahal undang-undangnya atau pasalnya yang dikenakan oleh Mbak Vanessa Angel itu sama sekali tidak terkait dengan prostitusi online jadi kasusnya dia ini sebenarnya sangat unik ngeselin juga tapi ya itulah pelajaran buat praktik hukum di Indonesia oke aku tanya lagi kalau balik lagi ke WA nah kita punya nomor yes A misalnya 123 08123 A 0812 256 B anggap aja satu punya masramat satu punya saya oke tapi yang terkadang gini waktu kita misalnya chatting menghina ataupun mengancam itu kan orang taunya kan masramat nomor saya oke ya dong saya juga tau itu pasti nomor masramat tapi kan bisa juga kenyatanya himpun saya ternyata dipakai oleh karyawan saya yang ngechat ternyata bukan saya yang ngechat si karyawan saya itu ngechat menghina mas selamat kalau di dunia hukum apakah bisa dipakai sebarang bukti seperti itu nah pembuktiannya itu kalau chatting perbedaan chatting yang pertama sama kedua dalam case kobas ini jangan-jangan pengalaman pribadi enggak saya pinta wajah pengalaman pribadi kan pasti kan kadang-kadang himpun saya dipinjem karyawan selalu bales-balesin tiba-tiba dia gak salah misalnya gunakan ya misalnya prinsipnya adalah selama kobas mampu membuktikan bahwa kobas tidak bertanggung jawab atas chat tersebut dan tidak ada hubungan direct antara chatting yang terjadi dengan kobas saat waktu itu you tidak bisa dipidana karena tidak ada legal responsibility yang menempel pada diri kobas jadi bisa alibi juga dong eh hari ini gue kerja nih himpun gue di ah bisa juga dong jadi tinggal buktikan aja oke lanjut lagi yang saya tanya lagi yang lagi hot-hotnya nih case diesel wah dalam dunia hukum nih itu kan yang dalam suatu konten itu misalnya yang menyebarkan itu yang salah siapa oke jadi kalau kita mau lihat letter luck di dalam undang-undang ITE bukan hanya yang menyebarkan tapi pembuat yang lalai tidak sengaja membuat dokumennya jadi terdistribusi atau ter transmisi ke unit barang yang lain atau gadget yang lain dia bisa kena juga gitu loh jadi tidak ada dia tidak menerapkan yang namanya duty of care atas konten yang dia produksi sebenarnya kalau saya berpandapat harusnya kita fokusnya kepada ke penyebarnya saya gak yakin kalaupun video itu bener-bener adalah sosok artis gay itu ya dia jangan dipidana yang dipidana adalah si penyebarnya karena sekalipun itu adalah bener-bener si gay gak mungkin dong artis yang bikin dia mau nyebarin juga itu yang menurut kamu perlu untuk ada penyesuaian revisi dong ya kasihan dong misalnya kita pegang ini kita bikin sendiri mana mungkin sih kita menyebarkan apa yang kita punya tiba-tiba masuk ke toko handphone gak salah dan yang menarik kok saat kasus video Giselle itu udah nonton? udah dari detik dari apa dari konten-konten itu kan juga kelihatan ya pasti nonton kan dari itu kan banyak sekali 19 detiknya nonton full? sekilas sekilas menyebarkan kita melihat kita salah oke jadi gini video itu yang menarik adalah rekamannya itu direkam lagi pakai hp jadi contohnya ini ini videonya di dalam sini lalu video konten yang disebarkan itu di atasnya jadi bukan video asli yang disebarkan berarti ada yang mencuri ada yang mencuri ada yang merekam lagi konten di hp tersebut lalu itulah yang disebarkan pertanyaannya kan gak mungkin artis gaynya dong yang secara sadar eh ini nonton dong videonya saya gak mungkin ada orang yang emang nakal udah niat jahat untuk menjatuhkan yes nah tapi kalau keadaan sekarang di undang-undang TI yang kena adalah gay dan yang menyebar Giselle ya kena yang nyebarin kena yang melihat yang melihat selama dia tidak menyebarkan gak kena oh jadi kita aman jadi kalau nonton dong aman aman tapi kalau you nonton you download waktu you sebarin lagi di tiktok dimana yuk nah gitu oh jadi itu berarti ada satu orang niat jahat yang karena saya lihat berarti dia waktu ini baru dirapiin sama dia iya betul berarti itu mungkin orang dekat-dekat G yang tau pasportnya yes atau dekat-dekat si cowoknya yang bangkai oh iya iya oke saya lanjut lagi sekarang masih muda ngambil S3 S3 jurusan apa jurusan hukum juga ini gak selesai-selesai hukumnya orang tuanya juga hukum juga orang tua bapak almarhum bapak hukum juga sampai S3 jadi sekolah ini apa didirikan oleh beliau beliau yes bapak meninggal 2 tahun lalu kena nyakit jantung lalu mau gak mau saya adalah satu-satunya anak yang di bidang hukum yaudah kita yang lanjutin keluarga berapa orang sekeluarga 2 orang abang saya lagi S3 juga di Australia loh di bidang ekonomi gitu jadi abang jadi memang spesial S3 semua ya amanah orang tua orang tua profesor berarti belum 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 menjadi profesor udah meninggal belum jadi kayak bapaknya tapi PSI udah pasti udah udah S3 bapak udah S3 di Surabaya Surabaya untak bapak saya S3 nya kemarin di dimana ya saya lupa jadi Surabaya juga kan bapak saya kan sekarang guru besarnya oh S3 nya Erlangga gak salah oh S3 nya Erlangga tapi profesornya di Unitomo oh iya 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 tapi waktu itu bapak saya profesor tertua profesor tertua ya iya usia berapa waktu itu waktu itu setahun yang lalu mungkin kelahiran 52 berarti umur berapa itu semangat 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 lu luar biasa luar biasa kok gak sampe S3 hukum juga saya kan saya S4 oh iya 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 beliau kalah sama saya iya iya udah lewat maklum lewat udah maklum capek-capek mendingan S4 langsung aja S5 langsung aku langsung S5 S9 tinggal beli Samsung jadi S9 iya 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 hebat sekali ya orang tua ya ibu juga dihukum juga enggak ibu disayang lah dan dihukum ibu ekonomi ekonomi jadi kakak ikut ibu memang memang bergerak dunia belajar ya iya emang backgroundnya keluarga pendidikan lu sekarang Mas Rama sudah menikah sudah anaknya tapi gak keliatan loh ya memang kita mudah-mudah inget ya kita ketemu kan pada waktu itu ada ujung opah betul-betul kamu moderatornya ya itu pertama kali gue inget itu kita interaksi lah interaksi waktu itu saya youtuber masih cupu iya sekarang udah luar biasa ya udah mau 1 juta itulah bukti bahwa proses yang membutuhkan pengorbanan gak pernah nyangka ya gak pernah nyangka oke tapi kalau Mas Satman kan di sekolah ngajar juga gak di sekolah iblom itu ngajar juga jadi dosen yes ngajar juga biasanya tiap Jumat Sabtu itu ngajar gak dipaksain suruh follow atau subscribe murid-muridnya saya paksa semua berarti kayak saya karena emang tak suruh paksa kan saya belajar dari Artu saya belajar dari Kompas follow semua termasuk Instagram TikTok semua semua follow-follow terus bagi waktunya gimana sih sekolah STK dosen udah punya anak sekarang punya usaha juga bagi waktunya gimana masih bisa tetap senyum begini waduh saya sih benernya gak tau kok tapi ya kita jalanin aja lah kadang-kadang ya kita males juga ngelakuin agenda-agenda kegiatannya gak sih jadi ya kadang-kadang ya tidur kadang-kadang ya Netflixan nonton gitu tapi ya kita usaha tetap porsinya kita jalankan sepinter-pinternya kita oke sekarang saya mau membahas Omnibus Law wah kalau saya kan kemarin mau bikin tapi karena saya belum baca saya gak berani oke tapi kalau dari seorang pakar hukum oke ini kan simpang siur ya saya pernah berdiskusi dengan orang tua saya emang saya gak mau tidak mau membahas banyak yang komen Kompas kamu kan sebagai pengusaha harus bahas masalahnya saya belum baca kalau saya belum baca harus saya bikin komentar komentar itu akan menjadi bumerang buat saya kalau Bapak gimana pendapatnya kalau Bapak saya ngomong gini karena belum diketok malu maksudnya belum sampai ke Presiden jadi pun beliau yang menurut beliau Bapak saya itu yang keluar dimana-mana itu belum jadi belum valid karena mungkin di foto mungkin di ini jadi harus disahkan dulu oleh pemerintah baru kita bisa membaca baru itu jelas apa seperti itu apa saya juga gak berani komen oke 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 memang kemarin itu lagi panas-panasnya pendapat bener-bener beragam lah gitu kalau sekarang kita sudah undang-undangnya sudah jadi ditetangkan Pak Presiden sudah ada nomor ya kalau gak salah nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja kalau pendapat aku sebenarnya karena saya pengusaha juga saya ngeliat disitu sebenarnya gak gak 100% buruk banyak hal-hal positif seperti misalnya kemarin kita baru bikin tentang webinar bikin PT kan biasanya harus dua orang ya kok ya harus ada pemegang saham minimal dua ada direksi komisaris kalau sekarang untuk UMKM bikin PT bisa cuma satu orang jadi kayak di Singapur one dollar company one person company itu possible untuk di Indonesia karena kalau dulu sebenarnya mesti ada direktur ada komisaris kalau sekarang cuma satu aja bisa saham harus minimal 99% sama 1% ya oh sekarang 100% kayak sendiri bisa ya satu orang saja bisa untuk UMKM mungkin gak dipaca belum dipaca semua jadi banyak si pangsiur ya wajar karena itu gabungan dari 70 lebih undang-undang halamannya juga nyampe seribu lebih pasalnya ada seratusan lebih tapi ya ada masalah juga disitu contoh kemarin saat sudah bener-bener valid ditandatangani Pak Presiden baru pasal 5 pasal 6 udah ada typo-typonya udah ada salah-salahnya yang cukup fatal lalu pasal-pasal yang pas terakhir di paripurna gak ada sekarang ada gitu-gitulah jadi kalau saya lihat perdebatan cipta kerja ini harus dibagi menjadi dua hal pertama adalah perdebatan substansi dan perdebatan proses yang hari ini sekarang beredar banyak itu adalah perdebatan prosesnya yang banyak aktivis-aktivis marah kok prosesnya di tengah malam kok prosesnya ngebut sekali kok pas habis di paripurna berkasnya ada tiga tersebar versinya mau ada yang 800 halaman 900 ribu loh ini rakyat jadi mainan gitu loh sama undang-undang nah ini yang sekarang jadi marah tapi kalau secara substansi kalau saya melihat not that bad actually banyak hal-hal yang bagus kok oh jadi itu mungkin yang belum menyambungkan belum menyambung karena kok sampai di pandemi kok gak salah pandemi misalnya gitu ya kok ngotot banget kenapa ini ada apa sedangkan masyarakat yang ikut-ikut juga gak baca semuanya kan pasti di cuplik-cuplik itu berbahaya seperti itu gak mungkin lah ada yang baca semua full saat itu dan memang ada teori-teori konspirasi yang mengatakan memang sengaja dibuat ada tiga versi supaya tidak ribut-ribut tapi ya siapalah kita bahas-bahas konspirasi kita bahas yang valid-valid dari segi pengusaha kalau saya kalau saya dalam pribadi kemarin sempat ingin berkomentar komentarnya apa tuh kalau saya secara pribadi gini yang penting itu adalah kesepakatan antara kita dengan karyawan kalau menurut saya selama karyawan itu nyaman misalnya kita masalah libur ya kalau memang mau cuti ya selama bos yang mengizinkan harusnya boleh selama lo memberitahukan kalau saya kalau saya intinya lebih ke musyarawah musyarakat kalau saya tapi kan kadang-kadang gak semua karyawan itu baik juga gak semua bos itu baik iya sih intinya di permasalahan itu benar-benar berarti menurut Kobas itu mau undang-undangnya ngomong apa kalau kebijakan saya begitu kita ikutin tapi kalau kebijakannya itu misalnya merugikan banyak karyawan kita jangan merugikan karyawan itu aja kan jangan ikut-ikutan yang merugikan iya itu aja kalau saya poinnya itu kan kesepakatan kalau memang kamu lihat gak cocok sama saya ifupun peraturannya bagus kamu juga gak mau kerja sama saya kan iya benar kalau gitu juga kebalikannya kalau karyawannya malas-malas melulu ya kita juga gak mau meskipun peratur liburnya mau 10 hari misalnya kan iya betul menurut saya sih lebih ke musyawara mufakat kesepakatan antara pimpinan apa yang pemilik perusahaan dan karyawan disesuaikan sama konteks perusahaannya kalau saya seperti itu iya iya cuman memang kemarin itu banyak yang buru-buru marah ya mungkin kalau bosnya baik sih kita tenang-tenang aja tapi ya bener tadi kata Kobas gak semua bos baik pas kalian nih iya kan dan gak semua karyawan baik betul itu dia yang susahnya disana mungkin nah yang penting adalah dimana perlindungan negara untuk para pekerja tapi menurut saya juga di klaster keteragakerjaan itu juga gak semua pasalnya jelek gitu loh ada beberapa pasal-pasal yang memang lebih fair sekarang ini tapi ya itu tadi tetap yang disesuaikan dalam musyawara mufakat antara pemilik usaha sama karyawan mas Ramad ini kan jagonya ini kan teknologi jago ini kan teknologi ya kan terus hukum katanya bikin penelitian antara hubungan apa antara teknologi dan hukum itu nyambunginya gimana bikin penelitian untuk untuk S3 saya dan juga untuk Indonesia lah harapan apa seperti apa itu penelitiannya jadi kita mencoba mengkawinkan hubungan asmara antara hukum dan teknologi karena kita lihat hukum tanpa teknologi kok kayak gini-gini aja contoh kasus cipta kerja kalau hukumnya menggunakan teknologi yang baik menurut Raja IT kira-kira mungkin gak berkasnya itu ada tersebar banyak versi di masyarakat gak ada yes logika awam saja kalau storing file dokumennya jelas ada tracking sistem yang rapi mungkin gak sih berkas halaman yang tersebar di masyarakat ada yang 800 900 terus rakyat bisa buka apa yang ganti apa yang ganti yes mungkin Raja IT bisa kolaborasi sama liga kita bikin solusi teknologi untuk hukum memang gitu jadi kalau andekan itu masuk ke satu portal portal itu juga rakyat bisa melihat semua bisa melihat setiap penggantiannya bisa dilihat secara transparan itu akan lebih bagus itu jadi teknologi dan hukum kayak kita tracking orderan go food go food sampai mana ini sampai mana undang-undangnya udah tertangani siapa oh iya pasal mana yang berubah belum ada itu belum ada kenapa pemerintah dengan resource APBN yang luar biasa gak bikin teknologi kayak gitu padahal orang Indonesia pinter-pinter jaku-jaku dimana permasalahannya itu yang selalu ditanyakan kenapa yes that's why kemarin kita bikin menegaskan kembali saran ini dengan jurnal internasional yang baru saya publish kemarin bahwa bikin undang-undang itu bisa pakai big data gitu loh untuk menangkap aspirasi masyarakat untuk semakin kita bisa buka seluas-luasnya akses masyarakat untuk melihat bagaimana proses hukum bekerja mungkin itu yang kapan lalu dilakukan oleh Ahok di budgeting DKI ya udah dimulai ini untuk ini rakyat bisa lihat ini bener gak untuk ini sebenarnya transparansi itu sangat baik sekali di kehidupan demokrasi negara kita jurnal internasional masih muda sudah bikin jurnal karena kalau memang mau STK harus selalu bikin jurnal ya harus karena validasi intelektual kita kan disana gitu kan bedanya jurnal sama buku adalah kalau buku itu yang review ya gak ada gitu loh ya kadang ya masyarakat umum tapi kalau jurnal itu kan yang mereview sesama akademisi prof-prof yang lebih pintar-pintar dan lebih senior dari kita jadi kalau sekarang mas Ramad ini bisa dibilang pengusaha Alhamdulillah bisa dibilang profesional pengusaha bisa juga ya kan bisa juga nih bisa juga bisa juga dibilang akademisi akademisi juga bisa karena dosen bisa juga dibilang pengangguran juga bisa bisa juga dibilang ini artis katanya denger-denger artis Tiktok sekarang waduh ya kan Youtube-nya udah mulai main Youtube juga ya Youtube-nya udah cuma ya saya harus masih banyak belajar ramakobas lah konsistensi tapi kalau Tiktok-nya kelihatannya udah mulai nih Tiktok alhamdulillah sekarang udah hampir 80 ribu apa isinya Tiktok lu Tiktok gue isinya itu ketawa-ketawa sama anak tos-tosan sama anak kemarin ada yang viral video gue sampai 5 juta views video anak kebanyakan juga parenting sama istri family things lah kebanyakan isinya hebat sekali ya waduh aku sampai hari ini terus aja kalau pengusaha nyampur semua ada di dia nih Alhamdulillah terus kira-kira ke depan apa sih yang masih yang diimpikan seorang KUDP siap kalau saya itu mimpi besarnya adalah mau melihat hukum ini jadi lebih baik terus menerus saya gak tau apakah suatu hari hukum bisa mencapai titik idealnya buat masyarakat tapi setidaknya saya yang hidup di generasi ini bisa berkontribusi lah sedikit demi sedikit perkembangan hukum di Indonesia supaya lebih baik oke ini dua pertanyaan terakhir yang selalu saya tanyakan oke dalam hidup seorang bro RDP ya siapa yang paling menginspirasi di luar orang tua di luar orang tua karena kalau orang tua udah pasti Tuhan udah pastilah ya kita kesampingan kita harus cari sosok lain yang tidak ada bukan kita bisa oh buku yang menginspirasi saya bisa tokoh ini 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 kalau orang tua ada pasti gak mungkin kita tidak terinspirasi oleh orang tua kita oke oke tokoh ya ini sangat sulit tapi saya coba tokoh dari Indonesia dulu salah satu tokoh yang menginspirasi saya adalah Mas Anies Baswedan saat sebelum sekarang sekarang inspirasi beda lagi tapi jujur beliau juga salah satu orang yang bukunya saya baca lengkap dan membuat saya berani untuk mimpi kuliah di luar negeri bertahan kuliah di luar negeri dan bisa sampai punya banyak pikiran-pikiran yang gak pernah terfikirkan sebelumnya itu kalau yang satu lagi mungkin pengusaha banyak pengusaha-pengusaha yang nah kalau satu lagi ini sosok inspirasinya itu adalah pengusaha-pengusaha lokal yang gak ada namanya sama sekali gak terkenal ini yang menarik banyak yang ngasih inspirasi saya itu adalah pengusaha-pengusaha yang jalanan kok yang mungkin omsetnya kecil tapi mereka semangat berjuang keluar rumah setiap hari yang ada di pinggiran rumah saya yang sampai sekarang masih dagang barang yang sama gaya yang sama itu yang menginspirasi saya konsistensi termasuk kobas lah konsistensi dalam berkarya di youtube sampai bisa segedein padahal dulu cukup banget saya masih inget ya gue dipanggil untung aja bukan sebagai youtuber sebagai ketum hipni iya bener-bener hipni apa ketum hipni kalau jadi youtuber gue malu sama ujung opah sekarang ujung opah udah kelewat lah belum-belum dikit-dikit lagi waktu itu kan dia udah 1 juta lebih saya waktu itu masih 2000 iya bener-bener sekarang saya udah 916 ujung opah gak salah 1,4 deh wah gila saya inget banget tuh ujung opah saya siapa sih nih itu untungnya saya diperkara sebagai ketua umum maybe ejak marah bukan youtuber kalau jadi youtuber masih cupu ya iya gue gak kasih pesan-pesan buat para kumbenan-kumbenan itu yang nonton dari seorang anak muda yang hebat nih amin tips atau pesan buat teman-teman semua pokoknya hidup itu dijalani saja mau apapun yang terjadi di depan yaudah jalanin aja terima aja sebenernya kok ada satu cerita yang belum sempat saya share saya itu sebenernya di Rusia harusnya 3 tahun kok tapi saya gak selesai saya 1,5 tahun alias kita sebut drop out saya drop out dari St. Petersburg State University sekolahnya pas Putin sekolahnya apa namanya menteri dan segala macam gak selesai karena jurusan yang saya ambil itu dilarang diambil untuk orang selain dari orang Rusia jadi saya waktu itu ngambil jurusan hukum pidana tapi gak boleh padahal saya udah satu semester belajar akhirnya dipaksa untuk ujian di jurusan yang lain yang saya belum pelajari sama sekali ya dari 7 mata kuliah saya itu wajib lulus 4 minimal kalau mau lanjut eh wajib lulus 5 lah 5, 6 gitu wajib lulus saya cuma lulus 4 nah selesai dari sekolahnya dari kampusnya bilang ke saya Rahmat kamu gagal 3 oke and then what you damoy tidak moi kamu pulang kok bisa saya cuma gagal 3 mata kuliah kok harus langsung pulang ke Indonesia ya that's the rules this is Russia loh it's not Indonesia dia bilang pak tapi di US di Eropa di Inggris kalau gagal kita bisa ngulang lagi pak di semester depannya kayak tahun depannya ya silahkan aja kamu kesana kalau kau mau kuliah di Rusia 3 mata kuliah kamu gagal pulang ke Indonesia oh take it or not leave it bener-bener keras kali Rusia saat itu saya nangis pulang dari sekolah telepon orang tua sedih banget drop banget ya mau gak mau kita pulang dan waktu itu bahkan saya sudah sampai debat sampai ke rektorat ke dekan saya debat dan tetep kamu harus pulang kamu gagal 3 mata kuliah pulang orang asing orang lokal semua rulesnya sama disitu saya belajar bahwa sekeras-kerasnya hidup sampai kamu bener-bener down dan waktu itu kok catatan akademik saya sebenarnya luar biasa di UGM IPK cum laude lulus 3,5 tahun pokoknya saya ngerasa top lah dapet BSW luar negeri wah ini masa depan menteri nih bisa masih bisa masih bisa gak taunya kena drop out dan saat itu sekilas saya ngerasa hidup saya hancur dan bakal wah masa depan suram lah udah drop out lah jadi apa gue gitu pulang ke Indonesia ya sedih hampir sebulan bener-bener gak tau caranya mau gimana-gimana lagi tapi ya tadi abang saya ngasih nasihat orang tua saya ngasih nasihat maju jalanin apapun yang kamu hadapin pahit manis hadapin dan apapun kesempatan yang nongol di kondisi saat itu udah gak usah idealis-idealis banget lah terima aja udah jalanin aja deh jadi yaudah akhirnya jadilah rahmat yang sekarang mantap akhir atau lagi deh bahasa rusia apa kek spasiba za venimanya dasvidanya apa itu artinya terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa oke terima kasih mas amat saya doakan kemarin-kemarin selalu sehat sukses bahagia dan tutup banyak recingnya salam pengis untuk seluruh kumendan-kumendin warga instagram tiktok facebook seluruh warga dunia jangan lupa follow subscribe like share komen channelnya basuki surojo bakal banyak konten-konten yang luar biasa dan tentunya ada mas bro rdmb juga see you guys